Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat betawi sahabat Indonesia Pada dekade tahun 1980 sampai dengan Tahun 1990-an Tentu tak asing dengan nama Bapak Haji Asmawi Haji Subuh Ketua Gapensi Bekasi Gabungan Pengusaha Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Bekasi Pria betawi yang juga abitoren Pondok Pesantren Atakwa ini Dikenal dengan nama Asmawi Asko Tidak susah untuk mengenali daripada Bos Asmawi Asko ini Pertama beliau dekat dengan Pemimpin Bekasi, pendiri Bekasi Bapak K.H. Nur Ali Anwar Layu Karena beliau adalah abitoren Pondok Pesantren Atakwa sekaligus Pengusaha yang loyal, komit dengan Kehidupan, keagamaan dan juga pengembangan Pendidikan khususnya di Pondok Pesantren Atakwa Yang merupakan almamaternya Tidik kedua adalah Bapak Asmawi Asko Dikenal sebagai pengusaha properti Yang ketika beliau membangun perumahan Mengembangkan usaha properti Maka disitu akan dibangun sebuah masjid Pasos-pasum untuk keluarga berupa Masjid Al-Muhajirin Dimanapun beliau membangun Pasti akan dibangunkan masjid Itu namanya pengusaha Santri didikan Pendiri Bekasi Pahlawan Nasional Republik Indonesia asal Tanah Betawi Al-Maghfullah K.H. Nur Ali bin H. Anwar bin H. Layu Sahabat Betawi, sahabat Indonesia Buah jatuh Tak akan jauh dari pohonnya Begitu juga apa yang dilakukan oleh Putri Al-Marhum Bapak Haji Asmawi Haji Subuh Asko Asmawi Asmawi Agung Corporation Ustazah Hajjah Makbulah Binti Bapak Haji Asmawi Haji Subuh Asko Yang mendonasikan uang 3 juta rupiah Untuk forum Al-Lumni Attaqwa 92 Fatwa 92 Putri Tidak akan berkurang harta yang disedekatkan Harta yang dijariahkan Wahai muslim-muslimat Alhamdulillah Dapat-dapat Modal buat jalan-jalan Dihisil Fatwa Ya Allah Barak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak Semoga tambah berkah Berkah dan berkah Amin Amin Amin